Kampung Kauman bisa disebut sebagai pemukiman tertua di Solo. Karena telah terbentuk bersamaan dengan dibangunnya Masjid Agung Surakarta pada tahun 1757. Raja Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Paku Buwano I3, kala itu membangun Masjid Agung sebagai pusat dakwah Islam Kerajaan. Dalam berdakwah, raja dibantu pengkulu, abdi dalem, dan ulama. Mereka semua lantas diberi tempat bermungkin di sekitar Masjid Agung Kraton yang dikenal dengan nama Kauman. Mereka semua lantas diambil dari kata Kaung yang merujuk pada kalangan agamawan, termasuk penasihat agama Sultan, ulama, imam-imam, pempurus masjid, santri, dan lain-lain. Bukan hanya tempatnya ulama penyebar Islam, kampung Kauman juga menjadi permukiman abdi dalam Kraton Solo yang mempertahankan tradisi membuat batik. Batik produksi warga Kauman memiliki motif klasik yang berdasarkan pakem Kraton. Motif batik Kauman kebanyakan dipakai di Kraton Solo. Tak heran kalau pemukiman ini sekarang terkenal sebagai salah satu destinasi wisata kota Solo dengan sebutan kampung Batik Kauman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.